Akhirnya kabar gembira membanjiri masyarakat Indonesia. Berkat prestasi para wakil PBSI, diajang Malaysia Master 2022 ini, dengan mengerinkan 4 wakilnya di partai puncak, Indonesia berhasil menjadi jawara di sektor Tunggal Putra melalui Ciko Aura dan di sektor Ganda Putra melalui pasangan Fajarian yang berhasil mengalahkan di Dedis 2 set langsung. Kira-kira bagaimanakah keseruan di sektor Ganda Putra pada kejuaraan yang bertajuk Super 500 ini? Bersama saya, Sasa Bila Putri, inilah Magista 8. Sudah bukan kejutan lagi jika sektor Ganda Putra yang memang menjadi andalan Indonesia dapat mendominasi partai puncak pada suatu kejuaraan. Pada tahun ini saja, kesatria Ganda Indonesia sudah kerap kali tampil di partai puncak dan mewujudkan All Indonesian Finals sebanyak 2 kali. Dan untuk diajang Super 500 ini, pasangan Indonesia di Dedis dan Fajarian harus saling sikut demi naik di podium tertinggi. Sepanjang laga di set pertama, kalau dari yang aku lihat sih, di sini Baba Asan lebih sering jadi sasaran ya guys daripada Kohendra. Ya, nggak tahu kenapa juga sih. Mungkin aja itu emang strategi dari Fajarian untuk menguras tenaga dari Baba Asan sehingga di set keduanya tuh mereka bisa bermain lebih mendominasi lagi. Karena kemenangan pasangan Fajarian di set pertama, pasangan senior Indonesia pun memutuskan untuk bermain lebih greget lagi demi merebut set kedua. Dan bener aja guys, laga di set ini jadi tambah panas di mana kedua pasangan saling beradu serangan. Hingga pada akhirnya, partai puncak ini jatuh ke tangan Fajarian melalui challenge sukses dari Sir Fajar yang ternyata bolanya tuh masuk tipis menyentuh garis. Nah, di sepanjang gelaran Malaysia Master ini, momen yang paling berkesan menurutku ya waktu Fajarian ini ketemu sama Gossife Nur Izuddin di babak pertama kemarin. Karena apa? Karena di sepanjang laga mereka ini tuh diwarnain sama Psy War yang bikin match ini tuh tambah greget guys. Contohnya nih, di poin 15 amas set kedua, Fajar mengeluarkan gestur pura-pura memukul bola yang emang udah jelas bolanya tuh keluar lapangan. Tidak terima dengan ejikan tersebut? Tepat di poin berikutnya, Nur Izuddin melakukan gestur yang sama persis untuk membalaskan pelakuan Fajar sebelumnya. Tapi di sini mereka tetap profesional ya guys. Buktinya, setelah match berakhir, kedua pasangan melakukan tos dengan tersenyum lebar sebagai bukti keakrapan mereka. Lantas, dengan hasil positif Indonesia di ajang ini, akankah di ajang berikutnya yaitu pada Singapura Open besok para wakil Indonesia bisa kembali memberikan kejutan? Komen di bawah ya guys!